Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau semuanya apa kabar bertemu lagi dengan saya Bama Karyadi di channel Alkot di video kali ini kita akan melanjutkan terkait materi pelajaran informatika untuk kelas 7 SMP untuk ini pengenalan informatika terkait pengenalan perangkat keras komputer disini juga berkaitan dengan kelas 8 tentang perangkat keras komputer setiap pengguna komputer mungkin sudah mengenal perangkat keras komputer dengan hanya melihatnya akan tetapi tidak semua pengguna yang menggunakan telah memahami apa yang dilihat dan digunakannya merupakan perangkat keras komputer untuk itu kita akan pelajari terkait pengenalan perangkat keras komputer kemudian disini kita akan bahas dari pokok bahasan disini kita akan lihat dan pelajari terkait definis perangkat keras komputer kemudian instruksi dasar perangkat keras komputer Kemudian jenis-jenis perangkat keras komputer Oke kita bahas untuk pertama yaitu perangkat definisi perangkat keras komputer Nah perangkat keras komputer atau hardware adalah perangkat komputer secara fisik ya Secara fisik berarti kita bisa melihatnya kemudian juga kita bisa menyentuhnya ya Nah ini bertindak untuk menjalankan apa perangkat keras ini Untuk menjalankan perintah dari perangkat lunak atau software Yang apa yang dioperasikan oleh penggunanya yaitu brandware Nah disini sekali lagi diperjelas perangkat keras ini yaitu perangkat keras secara fisik ya Yang bisa kita lihat dan sentuh dan bertindak untuk menjalankan perintah Dari perangkat lunak software yang dioperasikan oleh si pengguna atau brandware Hampir mirip dengan definisi dari informatika ya Yang terkait sistem komputer Oke ini berkaitan ya Oke kemudian untuk intruksi dasar perangkat keras komputer Nah ini ke arah kinerjanya ya Sekali lagi ini ke arah kinerjanya Umumnya di kinerja komputer dibagi menjadi tiga intruksi dasar Yaitu intruksi masukan atau input Kemudian intruksi pemrosesan atau processing Intruksi keluaran atau output Sekali lagi ini sebagai kinerjanya bukan perangkatnya ya Sekali lagi ini intruksinya Untuk kinerja oke untuk intruksi masukan atau input Ini merupakan intruksi atau perintah yang dapat memberikan informasi kepada perangkat lunak Yaitu sistem operasi dengan perantahan driver ya Driver kalau kalian beli software ya Beli printer atau scanner itu akan dapat perangkat lunak Nah itu driver ya Nah ini sekali lagi driver Dia akan apa Berikan informasi kepada perangkat lunak yaitu sistem operasi dengan perantahan driver ya Yang dioperasikan oleh pengguna dengan hardware yang dimaksud Misalnya Kita memilih keyboard kemudian di install ya Kalau dulu sistem Komputer operasi lama itu Kalau ada kita masukkan perangkat baru kita harus install drivernya Untuk teknologi sekarang sudah update ya Tidak perlu install drivernya karena sudah play and play namanya Nah sekali lagi kita masukin intruksi masukan ini Nah dia berdasarkan si penggunanya dia akan mengetikkan dengan keyboard Nah itu ya inputannya oleh si keyboardnya Kemudian inputan selanjutnya oleh si mouse dengan menggeserkan pointer Nah seperti pointer yang beriak ini Seperti itu Dan masih banyak lain-lainnya Kalau kalian suka main game PC inputannya itu dengan joystick Seperti itu Nah ini intruksi masukan Oke Selanjutnya untuk intruksi proses atau processing Ini merupakan intruksi atau perintah yang berperan sebagai penengah Penengah apa? Penengah proses input atau output ya Yang dilakukan suatu hardware Tidak keduanya ya Maksudnya tidak keduanya Maksudnya tiap prosesnya di tengah Nah intruksi dasar proses yang dimaksud Ada yang hanya terjadi dalam suatu hardware Atau bukan dalam sistem komputer secara utuh Misalnya seperti ini Kita akan menginputkan suara ya Dengan mic Kemudian di dalam komputer Akan dioleh oleh soundcard Nah di dalam komputer itu ada soundcard ya Dia akan olah dari suara kita Masuk ke dalam mic Kemudian diolah soundcard Prosesnya Soundcard diubah Yang akan menghasilkan suara ke dalam speaker Dikeluarkan oleh outputnya ya Speaker Sekali lagi ini adalah prosesnya ya Mengubah suara kita Masuk ke dalam komputer Diolah oleh soundcard Kemudian akan dikeluarkan outputnya Atau ketika kita apa Menyetel MP3 atau nonton Youtube Itu kan ada suaranya Dan itu oleh komputer Oleh soundcard diolah suaranya Kemudian akan mengeluarkan suara outputnya Atau juga di output oleh Apa tampilannya Itu outputnya Intruksi proses Sekali lagi Prosesnya Oke Selanjutnya Intruksi keluaran Atau output Ini merupakan Intruksi yang dipanggil oleh Perangkat lunak lainnya Yaitu Sistem operasi dengan Perantar driver Masih sama ya Perantar driver Ini terjadi saat ada perintah Untuk menggunakan hardware tersebut Dan dari pengguna ya Sorry Ini terjadi saat ada perintah Untuk menggunakan hardware tersebut Dari pengguna Nah misalnya Kita akan menampilkan video ya Dengan monitor Dan mendengarkan suaranya dengan speaker Kemudian kita juga akan mencetak Atau ukurannya ya Dokumen yang kita sudah ketikan Kita olah Akan kita cetak secara fisik Dengan printer Nah ini Instruksi keluaran Memerintahkan sekali Memerintahkan komputer untuk Mencetak Menampilkan Mencetak Menampilkan Itu output ya Kalau tadi Untuk processing Untuk mengolahnya Kalau input Itu Itu Instruksi untuk Menginputkannya Sekali lagi ini Kinerja dari Perangkat keras komputer Sekali lagi ini kinerjanya ya Nah kemudian Masuk ke jenis-jenis Perangkat keras komputer Nah ini baru Jenis-jenis perangkatnya Perangkatnya Perangkat keras komputernya Nah sistem komputer Tidak dari 5 bagian perangkat keras Walaupun ada yang bilang Tiga juga ya Masuk ke dalam tiga Cuman ini kita akan Lebih spesifikan Menjadi 5 5 apa 5 bagian perangkat keras Yang pertama Perangkat masukan Input device Kemudian perangkat Pemproses Processing device Kemudian perangkat Penyimpanan Atau storage device Kemudian perangkat Keluaran atau Outfit device Juga ada perangkat Kelistrikan Atau Electrical device Oke kita bahas Satu persatu Perhatikan Nah untuk perangkat Masukan Atau input device Ini jenis perangkat Kelasnya Sekali ini perangkat Kelasnya Perangkat kelas Atau hardware Yang berfungsi untuk Memasukkan data Atau inputan Atau perintah Kedalam komputer Contoh Alat yang masukannya Itu keyboard Mouse Microphone Kemudian juga Masih banyak Webcam Joystick Rom Driver Seperti itu Ini alat Masukannya Ini perangkat Keras Yang akan kita Lihat Ini contohnya Track Ini kalian Paham kan Untuk keyboard Sekali lagi Ini inputan Dengan mengetik Huruf angka Di dalamnya Sudah ada Kemudian mouse Untuk menggerakkan Kursor Atau pointer Kemudian scanner Scanner input data Yang kita akan Apa Memasukkan data Scan ke dalam Komputer Yang nanti akan diolah Kemudian juga ada Joystick Untuk main game Keduaan webcam Untuk kita Misalnya chatting Atau zoom Atau meeting Secara virtual Kemudian juga Mikrofon Untuk memasukkan suara Kalau kalian chatting Dengan Suara Atau kita Sedang live Pakai mikrofon Kemudian untuk Chrome drive juga Ini perangkat Inputan juga Untuk membaca Input data Yang dari CD Atau DVD Seperti itu Nah ini sekali lagi Perangkat Masukan Atau input Device Oke selanjutnya Jenis perangkat Keras Pemroses Ini Atau processing device Adalah jenis perangkat Keras atau hardware Yang berfungsi untuk Melakukan oleh data Atau eksekusi Perintah terhadap Data yang dimasukkan Nah contoh alat Pemroses ini Yaitu Processor Yaitu Processor Kebanyakan kita bilangnya Processor Yang padahal CPU Kemudian motherboard Kemudian PGA Dan sound card Ini Pemroses Nah Kita lihat Ini contohnya Kalian lihat Processor Atau CPU Ini Di dalamnya itu Ada Aritmetik Aritmetik Untuk mengolah Aritmetika Kemudian juga Mengolah input Output Berdasarkan Instruksi yang Diperintahkan pengguna Sekali lagi Ini otaknya Otak si komputernya Kemudian ada Motherboard Ada yang bilang Motherboard Ada yang bilang Mainboard Ada yang juga bilang Mobo Ini papan utama Ini perangkat Dia akan Dia menghubungkan Semua Hardware Hardware yang Ditancapkan Dia Baik itu PGA Kemudian Processor Itu sendiri Ini banyak Port-port Dia akan Mengolah Semua Basic Input Misalnya Basic input Dari semua Hardware Dia akan Keluar Di sini Dia akan Menyalur-nyalurkan Sesuai dengan Perintahnya Kemudian ada Sound card Sound card Ini dia akan Mengolah Suara Bukan proses Data berupa Suara Kemudian PGA Ini PGA 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 juga Ada yang PGA card Dengan sound card Ada yang Build-nya Yang sudah Tertanam langsung Di motherboard Seperti ini 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 Sound Ini Sudah Build Kalau untuk PGA Build-nya Ini Yang sudah Tertanam Di motherboard Kita juga Bisa menambahkan Dengan ini Istilahnya External Sound card Dengan PGA card Sekarang PGA card Ini untuk Mengolah Keluarannya Nanti Yang akan kita Tonton Visual Seperti itu Di Proyektor Ataupun Di monitor Kita Nah ini Perangkat Pemproses Selanjutnya Perangkat Penyimpanan Atau Storage Device Ini perangkat Keras Jenis perangkat Keras Atau hardware Yang berfungsi Menyimpan data Pengguna Yang dimasukkan Nah Ketika kita Sudah input Kemudian kita Olah Supaya tidak Hilang Bisa kita Simpan Nah ini Storage Device Terdapat Dua perangkat Penyimpanan Disini ada Non-folate line Dan Folate line Yang dimaksud Folate line ini Yaitu data Hilang ketika Listrik dimatikan Folate line Itu data akan hilang Bersifat sementara Istrinya Penyimpan Bersifat sementara Ketika listrik Itu mati Bahkan data pun hilang Nah contoh Alat penyimpanan Disini Non-folate line Berarti Istrinya Njimpannya Primary lah Istrinya Dia bisa Tidak akan hilang Ketika listrik Itu padam Seperti Non-folate line Contohnya HDD SSD Kemudian ROM NVMe Dan Folate line Itu RAM Oke Contohnya Seperti ini HDD Ini teknologi Sebelum munculnya SSD Dan Muncul terbaru NVMe Seperti itu Ini bisa Kita lihat Oke Ini ROM Rom yang Sudah Ditancapkan Di motherboard Rom Disini Dia Menyimpan Besifat Wallet line Tidak hilang Walaupun listrik Ini Tapi dia Bacanya Oleh BIOS Atau Pember Atau Ngebooting Seperti itu NVMe Yang lebih cepat Dibandingkan SSD Dan HDD Ini Teknologi terbaru Untuk penyimpanan S3 Kemudian Ini RAM RAM Untuk Apa Untuk Meningkatkan Kinerja Dari Si Komputer Kita Ini RAM Dia Menyimpan Cuman Sementara Ketika listrik Itu padam Maka Dia akan Hilang Data disini Ini maksudnya Ketika Kita Buka Aplikasi Atau Sesuatu Yang kita Olah data Itu akan Cepat Ini Dia akan Nyimpan Disini Ketika listrik Mati Yang ini Atau Disutdown Maka Data yang Disini Hilang Kecuali Yang Ini Yang Yang Ketiga Ini Terutama Ini Menyimpanan Data kita Simpan Dokumen Atau Sistem Operasi Pun Simpan Disini Oke Ini Sekali lagi Perangkat Keras Untuk Penyimpanan Atau Storage Device Selanjutnya Perangkat Keluaran Atau Output Device Adalah Jenis Perangkat Keras Atau Hardware Yang Berfungsi Menampilkan Atau Menghasilkan Keluarannya Dari Data Hasil Pemprosesan Contoh Keluaran Yaitu Monitor Kemudian Proyektor Kemudian Speaker Kemudian Printer Dan Sudah Tipis LED LCD Yang Suka Bilang Seperti Itu Lebih Tipis Lagi Dengan Teknologi Barunya Kemudian Proyektor Yang Kebanyakan Bilang In Focus Sekali lagi Itu Merk Alatnya Dibilang Proyektor Kemudian Speaker Untuk Meluarkan Suara Kemudian Printer Untuk Mencetak Data Atau Dokumentasi Kita Sekali lagi Ini Perangkat Keluaran Atau Output Device Selanjutnya Yang Terakhir Itu Perangkat Kelistrikan Atau Electrical Device Ini Penting Juga Tanpanya Ini Kita Tidak Bisa Menggunakan Perangkat Keras Komputer Atau Komputernya Tidak Kita Bisa Gunakan Karena Tidak Ada Ini Yaitu Utamanya Perangkat Kelistrikan Nah Ini Jenis Perangkat Keras Hardware Yang Berfungsi Memberikan Daya Sekali Daya Untuk Perangkat Keras Komputer Lainnya Contoh Alat Kelistrikan Itu Power Supply Tanpa Adanya Power Supply Pastinya Tidak Hidup Komputer Kemudian Stabilizer Voltage Atau Stapol Gunian Untraptable Power Supply UPS Nah Ini Contohnya Power Supply Ini Kalian Bisa Lihat Di Belakang Ini CPU Fisik Bukan CPU Power Supply Ini Unit Ini Di Belakang Kalian Bisa Lihat Ini Ada Kipas Ini Power Supply Dia Akan Mengirimkan Daya Kedalam Komputer Untuk Meng Up Supply Nama Supply Menyalurkan Daya Untuk Menghidupkan PGA Kemudian Menghidupkan Headsink Atau Kipas Di Dalam Sepitulah Nah Untuk Stabilizer Itu Sendiri Ini Ada Di Luar Di Luar Fungsinya Dia Untuk Menstabilkan Tegangan Listik Jika Di Rumah Kalian Listrik Itu Tegangannya Tidak Stabil Kadang Naik Kadang Turun Atau Hang Paneng Misalnya Nah Di Usahakan Elektronika Menggunakan Stabilizer Voltage Ini Supaya Elektronik Perangkat Keras Kita Aman Tidak Cepat Terusak Oke Yang Selanjutnya Itu UPS Ini Manitrable Power Supply Ini Perangkat Keras Yang Benjakan Backup Listik Nah Ini Sangat Digunakan Ketika Untuk Serper Kalau Kalian Ketika ANBK ANBK Disitu Ada Serper Di Depan Biasanya Serper Dipastikan Harusnya Ada UPS Ketika Mati Listrik Ini Untuk Persiapkan Kita Bisa Dapat Mematikan Server Itu Dengan Safe Aman Tidak Datanya Hilang Juga Karena Rusak Ini UPS Oke Ini Perangkat Listrikan All Atau Electrical Device Oke Demikian Ini Kita Mempelajari Pengenalan Perangkat Perangkat Keras Komputer Sangat Bermata Untuk Kita Bermanfaat Untuk Kita Selain Memahami Komputer Bekerja Kita Juga Dapat Memilih Perangkat Keras Yang Tepat Agar Apa Terhindar Dari Pemberusahaan Sumber Daya Selain Itu Juga Kedepannya Jika Kalian Ingin Berkarir Ini Ketika Masuk Ke Informasi Ini Sangat Menunjang Sangat Bermanfaat Ketika Kalian Berkarir Dalam Bidang Untuk Materi Kali Ini Terkait Pengenalan Perangkat Keras Komputer Semoga Bermanfaat Dukung Kami Dengan Subscribe Channel Nalkot Dan Sebarkan Ke Teman Yang Lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh